Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di channel Ngomongin Uang buat sebagian besar orang nih, kripto tuh adalah bentuk aset digital yang diperdagangin buat dapetin keuntungan, berupa capital gain jadi kita tuh beli kripto nih, pake uang fiat kayak rupiah atau dolar dengan harapan harga aset kriptonya bakal naik terus kita jual deh di harga yang lebih mahal dari harga beli kita dan dapetin keuntungan jual kripto disini bisa kita artiin juga sebagai aktivitas gitu buat nuker balik aset kripto kita sama uang fiat aset kekayaan kita dalam mata uang fiat bertumbuh dan kita bisa pake deh uang kita buat kebutuhan atau keinginan kita tapi kamu tau gak, ada sekelompok orang di komunitas kripto yang mutusin buat gak akan pernah ngejual aset kripto mereka dan bertekad bakalan terus nyimpan aset kripto mereka seumur hidup sampe meninggal atau bahkan diwarisin ke generasi selanjutnya loh, kok mereka gak mau sih jual kriptonya? kalo gitu, apa untungnya dong nyimpan kripto kalo gak dijual lagi? bukannya, kripto tuh cuma aset digital body tradingin doang ya jadi kita beli, kalo harganya naik ya kita jual nah, sebelum aku jawab, rasa penasaran kamu aku mau ceritain dulu nih beberapa contoh dari orang-orang yang aku maksud orang ini namanya Michael Saylor dia tuh adalah seorang entrepreneur dan juga insinyur yang bikin perusahaan software bisnis analytics namanya MicroStrategy jadi perusahaannya tuh fokus buat pembangunan software super cerdas untuk ngelakuin analisis bisnis pake data yang banyak banget dan juga kompleks sampe video ini dibikin, Michael tuh udah ngumpulin 111 ribu bitcoin dan bertekad buat gak akan pernah ngejual bitcoin tersebut wah, 111 ribu bitcoin kalo dihitung berapa trillion rupiah ya? ngapain sih dia beli bitcoin sebanyak itu? kalo harganya jatuh, nanti dia rugi besar dong kenapa ya uang sebanyak itu gak disimpen di investasi yang aman-aman aja? selain Michael, ada juga nih cerita dari Chang Peng Chow atau yang lebih dikenal dengan nama si Zee dia tuh founder sekaligus CEO dari Binance di tahun 2014, dia tuh sampe ngejual apartemennya buat ngakumulasi bitcoin sampe tahun 2015 dan bitcoin itu tuh gak pernah dia jual sampe sekarang dalam beberapa tweetnya, dia bahkan ngaku nih kalo 99% harta kekayaan dia tuh dalam bentuk kripto dia udah gak pegang uang fiat kayak dolar atau yuan dalam jumlah banyak kalaupun dia konversi nih, kriptonya ke fiat ya itu tuh cuma buat keperluan belanja aja wah, kok berani banget ya punya aset kripto dengan porsi sebesar itu? padahal kan harganya berfluktuasi terus nah, ternyata gak cuma orang super kaya kayak Michael Saylor dan si Zee doang nih yang punya gaya hidup kayak gitu banyak penggemar kripto yang udah mulai ngadopsi gaya hidup kayak gitu berdasarkan beberapa pengakuan user nih di forum kripto kayak Reddit atau Twitter kita nemuin banyak statement kayak gini hmm, kenapa sih mereka tuh gak mau take profit aja? terus, gimana dong cara mereka bayar-bayar tagihan? gimana cara mereka dapetin penghasilan rupin? berarti nilai aset mereka naik turun derasi setiap detik dong kan bahaya oke, sekarang aku mau jelasin dikit nih kenapa sih ada orang yang gak mau ngejual aset kripto mereka? tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau pembahasan ini bukan bermaksud buat ngajakin kamu untuk all in di kripto atau convert semua aset kamu ke kripto aku cuma mau jelasin gitu gimana sih pola pikir dan perspektif mereka yang bisa dibilang berbeda banget sama kebanyakan orang dengan ngejelasin sudut pandang mereka semoga perspektif kamu tentang dunia keuangan jadi lebih luas dan terbuka sekarang kita lanjut bahas yuk kenapa sih mereka gak mau ngejual aset kripto mereka? faktor pertama itu adalah cara pandang mereka terhadap instrumen buat nyimpen nilai atau istilahnya tuh store of value dalam pandangan umum uang fiat yang diterbitin sama bank sentral kayak dolar, yuan, euro itu tuh adalah instrumen buat nyimpen nilai sebuah alat ukur yang selalu kita jariin patokan buat nentuin harga biaya, sebuah nilai aset, atau kekayaan kita nah, buat penggemar kripto yang udah fanatik bertahun-tahun mereka tuh udah menggeser sepenuhnya persepsi mereka terhadap instrumen buat nyimpen nilai ini buat mereka, kripto tuh adalah aset yang lebih tepat sebagai alat ukur kekayaan mereka mereka mungkin udah gak pernah tuh ngitung aset kekayaan mereka dari sudut pandang fiat kayak dolar atau euro lagi tapi dengan satuan kripto kayak bitcoin atau ethereum makanya, si Z tuh pernah nge-tweet kayak gini saya bukan ngebeli kripto seolah-olah saya tuh ngeliat kripto sebagai aset yang nantinya bakal saya jual lagi saya beralih sepenuhnya ke kripto sekarang kita masuk ke alasan yang kedua jadi, para kripto entusias ini ngeliat kripto sebagai aset yang terus bertumbuh nilainya dalam jangka panjang atau istilahnya tuh adalah deflationary asset inget ya, jangan kebalik inflationary asset itu artinya aset yang nilainya terus berkurang sementara deflationary asset itu adalah aset yang nilainya terus bertambah makanya nih, kalau terjadi inflasi, ya artinya daya belinya menurun harga barangnya jadi lebih mahal deh kalau deflasi, ya berarti sebaliknya sekarang kita balik lagi ke kripto kok bisa ya orang-orang itu pada mikir kalau kripto khususnya bitcoin adalah aset yang terdeflasi bukannya aset kripto tuh naik turun terus ya nilainya kalau kita ngeliat dari perspektif jangka pendek, ya emang seolah-olah kita tuh ngeliat harga bitcoin naik turun terus tapi coba deh kita liat dari perspektif tahunan ini adalah data harga titik terendah bitcoin setiap tahun kamu bisa liat nih, kalau sejak 10 tahun terakhir harga titik terendah bitcoin itu terus meningkat kalau misalnya kita bandingin ke fiat kayak USD atau supaya lebih netral kita juga bisa nih bandingin harga titik terendah bitcoin sama harga 1 kilo beras terus kalau uang fiat gimana dong? nah sebaliknya nih, uang fiat itu setiap tahunnya ngalamin inflasi artinya nilai dan daya belinya terus menurun dari waktu ke waktu kita coba aja nih liat grafik inflasi yang mencerminkan daya beli USD atau kita juga bisa liat inflasi rupiah yang bisa kita patok ke daya beli 1 kilo beras tapi kenapa sih uang fiat tuh ngalamin inflasi dan kripto kayak bitcoin justru ngalamin deflasi? ada banyak faktor sebetulnya yang udah pernah aku jelasin di video ini tapi salah satu faktor yang cukup sederhana adalah faktor kelangkaannya ingat, prinsip ekonomi sederhana sesuatu yang jumlahnya makin banyak itu bakalan makin turun nilainya sementara yang jumlahnya terbatas dan makin langka ya nilainya bakalan makin tinggi hal itu tuh juga berlaku nih buat mata uang jumlah uang fiat yang beredar bakalan terus makin banyak dicetak entah secara fisik ataupun digital siring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan juga kebutuhan transaksi tapi aset kripto nih kayak bitcoin tuh jumlahnya terkunci cuma bisa sampai 21 juta aja dan gak bisa nambah lagi dan bahkan diprediksi peredarannya terus berkurang makanya nih nilainya tuh bakalan terus bertumbuh seiring dengan semakin banyak negara dan institusi yang nerima bitcoin sekarang kita masuk ke alasan yang ketiga kenapa sih ada orang yang gak mau ngejual aset kriptonya? ya karena sebetulnya aset kripto kita itu bisa kita suruh kerja dan ngehasilin pemasukan pasif buat kita nah ini dia nih yang mungkin belum banyak diketahui publik kalau aset kripto tuh bukan cuma objek buat ditradingin doang tapi juga bisa jadi aset produktif yang ngehasilin pasif income terus menerus jadi aset kripto mereka tuh gak cuma diem aja di wallet atau portfolio tapi juga bisa kerja sampai nilainya terus compounding berlipat ganda emangnya gimana sih caranya kripto kita bisa jadi pasif income? sebetulnya ada banyak alternatif nih misalnya dengan berkontribusi di blockchain network atau yang bisa disebut dengan staking jadi sederhananya kita tuh ngunci aset kripto kita dalam periode waktu tertentu buat berkontribusi sebagai validator transaksi atau likuiditas dan akhirnya kita dapetin reward dalam bentuk kripto terus ada juga nih yield farming dimana kita tuh minjemin kripto kita dalam kontrak digital ke borower atau peminjam dan akhirnya kita tuh sebagai pemberi pinjaman dan bakalan dapetin dibahas segala dalam jumlah tertentu nah sampai sini mungkin kamu kepikiran nih emangnya ada ya orang yang minjem aset dengan jaminan di dunia kripto? justru banyak banget dan kebanyakan dari para peminjam itu adalah orang-orang yang hampir semua asetnya tuh dalam bentuk kripto orang-orang yang seluruh asetnya dalam bentuk kripto ini sering ngelakuin pinjaman ke exchange berupa token fiat misalnya tuh kayak USDT atau BUSD yang akhirnya mereka pake buat belanja kebutuhan sehari-hari terus jaminannya apa dong kalo mereka minjem token? jaminannya ya aset kripto yang mereka punya itu mereka jadiin jaminan atau kolateral pinjaman jadi kalo mereka sampe ga balik ini pinjaman mereka otomatis jaminan kolateral mereka itu angus dan dicairin buat pemberi pinjaman wah tapi kalo dipikir-pikir kan mereka punya aset kripto tuh kenapa ga dijual aja terus hasil penjualannya buat belanja kebutuhan sehari-hari justru itu poinnya buat mereka daripada aset kriptonya dijual ya mending disuruh kerja aja kayak ikut staking sementara buat kebutuhan sehari-hari ya mereka tinggal pinjam aja USD token atau token fiat lain ke exchange itulah kenapa sih banyak penggemar kripto yang mulai ngadopsi lifestyle kayak gini dan mutusin untuk ga perlu ngejual kripto mereka sampe seumur hidup mereka pikir ya ngapain aset kriptonya dijual kalo misalnya bisa disuruh kerja dan dijadiin jaminan mungkin buat kita cara kayak gini tuh terdengar aneh dan asing gitu ya tapi udah banyak juga yang ngebuktiin mekanisme ini dan bisa dilakuin selama bertahun-tahun oke, mungkin kamu udah yang penasaran nih gimana sih mekanisme staking buat jadi passive income ada banyak alternatif platformnya nih tapi salah satu yang paling gampang dan populer itu adalah Binance Earn aku kasih contoh misalnya TKO yang merupakan token bikinan developer Indonesia misalnya nih, kamu tuh pengen hold TKO dalam jangka panjang karena kamu ngeliat projectnya terus berkembang dengan pesat dan kamu ngerasa kalo ini tuh bakalan jadi project yang gede banget di masa depan nah, daripada kamu cuma nyimpen TKO-nya di portfolio atau di wallet kamu bisa nih staking di Binance Earn kayak gini kalo kamu search TKO disini bakal ada pilihan nih buat ngelakuin staking atau saving kalo staking, iya berarti aset TKO kamu bakal terkunci dalam periode waktu tertentu katakanlah 15 hari atau 30 hari di pilihan 15 hari ini kamu bisa liat nih estimasi imbal hasilnya adalah 34,79% per tahun jadi misalnya aja nih kamu tuh taruh 200 TKO dalam 15 hari imbal hasil yang bisa kamu dapetin tuh adalah 34,79 terus dibagi 365 hari dan dikali 15 hari hasilnya tuh 1,43% atau aset kamu tuh bakal bertumbuh nih jadi 202,86 TKO dalam 15 hari kalo misalnya kamu terus rotasi dalam setahun 200 TKO kamu bisa tumbuh jadi 270 TKO sebetulnya imbal hasil segitu tuh gede gak sih? kalo menurut aku ya bisa dibilang gede banget kalo misalnya kita bandingin nih misalnya sama investasi tradisional kayak reksadana yang aman yaitu RDPU itu tuh paling cuma dapet sekitar 6%-an doang per tahun atau misalnya kalo kita bandingin sama kumpulan saham-saham terbesar di Indonesia kayak indeks LQ45 rata-rata kenaikan indeks LQ45 selama 20 tahun terakhir tuh kira-kira 10,6% atau kalo dividennya di reinvest lagi itu tuh ada di angka 14,5% per tahun nah selain pilihan staking ada juga nih pilihan saving jadi ini tuh imbal hasilnya lebih kecil tapi punya fleksibilitas buat penarikannya pilihan ini bakalan cocok buat kamu tuh yang masih suka trading dan ngambil momentum buat jual beli misalnya kamu tuh ngerasa gitu harga TKO lagi tinggi banget dan kamu mau take profit ya kamu bisa langsung cairin TKO kamu dan jual di momentum yang tepat walaupun kesannya imbal hasilnya lebih dikit tapi menurutku opsi ini tuh tetep lebih nguntungin daripada kamu cuma diamin TKO kamu di portfolio exchange doang oh iya buat kamu yang pake toko kripto sebagai exchange lokal kamu kamu bisa nih manfaatin fitur Binance Connect dengan fitur ini kamu bakalan lebih praktis lagi buat langsung transfer aset kripto kamu dari toko kripto ke akun Binance tanpa perlu repot-repot transfer manual dengan kopas-kopas load address dan bolak-balik verifikasi oke deh sebetulnya aku masih pengen banget jelasin trik-trik passive income lain kayak yield farming di decentralized finance tapi aku simpen pembahasannya buat video-video lain ya sekali lagi aku mau nekenin kalau video ini bukan bermaksud supaya kamu tuh all in di kripto atau ngelakuin pembayaran dengan kripto karena itu tuh dilarang di Indonesia tapi semoga sharing dari aku ini bisa nambah wawasan kamu tentang perkembangan komunitas kripto dan semoga kamu juga bisa lebih paham gitu kalau di luar sana banyak orang yang punya perspektif lain dan beragam tentang konsep keuangan sampai ketemu lagi di video selanjutnya tetap di channel ngomongin uang karena ngomongin uang gak ada abisnya